Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Pangandaran, Dhani Hamdani, jadi sorotan. Ia disorot usai mengatakan Hussein Ali Rafsanjani, guru muda di Pangandaran tak layak jadi pegawai negeri sipil, PNS. Bahkan, dia menyebut bahwa Hussein sebenarnya tak lolos kesehatan jiwa, tak hanya sosoknya. Harta kekayaan Dhani pun kini jadi sorotan publik. Pasalnya dalam kurun waktu satu tahun, harta kekayaan Dhani Hamdani itu naik lebih dari 1 miliar rupiah. Pada 2021, harta kekayaan. Dhani di LHKPN tercatat masih di kisaran 3 rupiah miliaran, namun pada tahun 2022, harta kekayaannya bertambah menjadi 5 rupiah miliaran. Dalam satu periode menjabat sebagai Kepala BKPSDM, Dhani berhasil melipatgandakan hartanya. Bahkan saat menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Pemkap Pangandaran, Dhani Handami hanya memiliki harta 355.670.213 rupiah. Saat awal menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2017. Harta kekayaan Dhani bahkan berkurang menjadi 205.538.575 rupiah. Setahun duduk di kursi jabatan itu, harta Dhani pun naik berkali-kali lipat. Di tahun 2018, Dhani Hamdani melaporkan harta kekayaannya menjadi sebesar 2.673.087.965 rupiah. Dalam setahun, ia mampu menaikkan hartanya dari Rp205.538.575 rupiah hingga Rp2.673.087.965 rupiah. Hartanya terus meningkat sejak Dhani menjabat sebagai Kepala BKPSDM Pangandaran sejak tahun 2019. Tahun 2020, harta kekayaan Dhani Hamdani sudah mencapai Rp3. Rp520.250.983 rupiah. Harta kekayaannya terus naik hingga terakhir di tahun 2022. Ia melaporkan hartanya mencapai Rp5.109.089.430 rupiah. Banyak yang menyeroti Dhani setelah dirinya membantah adanya-adanya pungli CPNS yang dilaporkan Husin Ali Rafsanjani. Dhani juga membantah telah melakukan intimidasi terhadap Husin. Menurut Dhani, saat itu dirinya meminta klarifikasi kepada Husin. Kini, Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta Bupati Pangandaran untuk menonaktifkan Dhani selama pemeriksaan dugaan kasus pungli oleh Saber Pungli Jabar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!